Sekarang ini di tengah maraknya pandemi virus corona atau COVID-19 ini Banyak di antara kita yang melakukan aktivitas dari rumah ya Termasuk kalau ingin membeli kebutuhan bahan pokok dan lain-lain Nah sebagai pecinta parfum pun kita tentu ya untuk menghilangkan kejenuhan dan stres Masih banyak yang pengen menambah koleksi parfumnya atau pengen membeli parfum secara online Nah di channel saya ini banyak yang menanyakan cara-cara atau bagaimana supaya tidak tertipu pada waktu membeli online Menurut saya ada 4 hal yang harus diperhatikan ya dalam membeli online Yang pertama adalah originalitas dari parfum yang dibeli Yang kedua adalah masalah keamanannya Yang ketiga kenyamanannya dan keempat harganya yang bersaing Nah untuk lebih lengkapnya setelah ini saya jelaskan Ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel yang wangi ini Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya Jangan segan-segan untuk subscribe ya dan dipencet tanda loncengnya Supaya kita nanti bisa selalu terhubung ya Karena kita sama-sama menyukai hal-hal yang wangi Jangan lupa juga diberikan komen-komennya Dan juga di-share channel ini ke teman-temannya yang suka parfum Nah kembali ke topik awal Banyak yang menanyakan ke saya Beli parfum online itu yang aman Dimana dalam arti supaya tidak tertipu Nah ini saya perlu sedikit bercerita mungkin panjang Tapi bermanfaat gak apa-apa ya Saya sudah bertahun-tahun beli parfum online Saya selalu beli lewat tokopedia ya Karena saya merasa lebih aman kalau lewat tokopedia Nah dari hasil penelusuran saya dan juga dari pengalaman saya membeli parfum online Juga dari masukan teman-teman Ada beberapa hal yang ingin saya share juga di video kali ini Supaya teman-teman yang belajar membeli parfum secara online Atau mungkin karena situasi ini harus membeli parfum online Tidak ragu-ragu lagi Dan nantinya saya sendiri tidak ada hubungan Atau tidak ada keterikatan Mungkin dengan tokoh-tokoh online yang saya sebutkan Kecuali saya pelanggan mereka Mungkin mereka gak tahu juga kalau saya sering beli di situ ya Karena mungkin nama saya pada waktu beli parfum itu Tidak sama dengan nama channel saya ini Hal yang perlu diperhatikan pertama adalah Pada waktu kita membeli online Adalah kita harus dapat parfum yang benar-benar original Jadi bisa dibayangkan betapa nyeseknya, betapa jengkelnya kita Kalau kita beli parfum yang dikatakan original Ternyata setelah sampai barangnya Tidak original Itu yang pertama Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa toko tersebut Menjual parfum yang original Dan nantinya mengirimkan parfum yang original Hal yang kedua adalah keamanan Keamanan dalam arti kalau kita udah transfer Kita udah transaksi Barangnya pasti dikirim Karena ada juga beberapa akun mungkin di Instagram atau apa Memang barang yang ditawarkan original Fotonya juga original ya Mungkin fotonya original semua ya sama Original Tapi setelah kita transfer Radanya gak dikirim Alias itu akun bodong Sama aja ya Jadi barangnya yang ditawarkan original Tapi gak aman bagi kita Jadi kita harus nyari yang aman Kita bayang barangnya dikirim Faktor yang ketiga yang harus diperhatikan adalah Kenyamanan Kenyamanan dalam arti respon dari penjualnya Cepat ya responnya kita butuh parfum Apa? Kita nanya Gak lama kemudian dia ada respon Seharusnya kalau dia udah profesional Dia punya admin ya Apapun pertanyaan kita Akan segera dia jawab Dan begitu kita order Akan di respon Di proses Kalau memang itu bukan hari ribut Akan segera dikirim Karena meskipun Barangnya original Aman Pasti dikirim Tapi kalau kirimnya lama Kita juga pasti Kecewa Nah itu tadi Kenyamanan ya Kenyamanan itu pengiriman Bakingnya rapi Nyampe pasti mulus begini ya Bakingnya rapi kita puas ya Setelah kita buka Rapi Barangnya original Gak sampai kotaknya penyok mungkin ya Atau basah Atau robek Ya atau mungkin fatal Botolnya pecah Hal yang keempat adalah Harga Tentunya kita sebagai pembeli Pengen harga yang murah Tapi kenapa faktor harga ini Saya taruh Di bagian terakhir ya Karena harga ini sering menipu ya Dan cara yang paling gampang Untuk menipu kita sebagai pembeli Adalah harga yang murah Dengan harga yang murah Biasanya kita tergiur Ya perlu diketahui aja Kalau parfum-parfum itu sejenis original Harga tidak akan berbeda Dari kisaran Ya 25.000 sampai 100.000 Kalau tester mungkin masih bisa Di atas 100.000 Nah jadi jangan Kepincut ya Kepincut Dengan harga Yang murah Nah setelah ini Saya akan rekomendasikan Itu kalau tadi Oh iya Ngomong gampang sih Harus original Nyaman Aman Dan juga itu Tapi di mana belinya Nah Sebentar lagi Akan saya tunjukkan Toko-toko Yang memenuhi Kriteria tersebut Bagi teman-teman Yang nonton video ini Yang punya pengalaman Baik pengalaman Menyenangkan Maupun tidak menyenangkan Selama membeli parfum Secara online Bisa sharing Di komentar Di bawah Juga mungkin Bisa menambahkan Nanti toko-toko online Mana Yang jadi langgananmu Yang udah kamu percaya Dan kamu nyaman Dan lain-lain Beli disitu ya Jadi Buat teman-teman Yang mungkin Masih belum tahu Bisa mengetahui Jangan cegan-cegan Ini sharing ya Ini sharing Dapet pahala loh Komentar di bawah ya Pengalamanmu Membeli parfum Terutama Supaya tidak sampai Ketipu Seperti tadi Saya sebutkan Saya kalau Membeli parfum online Itu Selalu melalui Lapak-lapak Yang ada di Topopedia Nah Jujukan saya Jujukan saya Yang pertama Adalah ETC ETC ini Ya menurut saya Itu adalah Mallnya Toko parfum Di Tokopedia Karena Dia paling lengkap Paling lengkap Ya stoknya Paling lengkap Banyak pilihan Sehingga kalau kita Scroll dari atas Ke bawah Itu mungkin mata kita Sampai Berair Tangan kita Sampai apa ya Sampai semutan Masih Banyak stok Yang belum kita lihat Dan juga Update-nya Produk-produk baru Atau Merak-merak yang Meluarkan parfum baru Selalu ada Di ETC Harganya pun Bersaing Jadi coba nanti Kalau mau Lihat-lihat Di ETC Jadi ETC ini Saya anggap Paling lengkap ya Selain Ada itu Servinko Yang dibatam Cuman karena Masalah Ya masalah Distribusi Mungkin ya Akhirnya mungkin Dia membuka Cabang di Jakarta Tapi saya belum tahu ya Belum pernah order Yang di Jakarta Jadi ETC ini Memenuhi 4 kriteria Yang tadi saya sebutkan Itu ya Jadi barangnya Angkap Update Nyaman Kita beli di situ Karena respon Penjualnya bagus Pengirimannya cepat Packingnya rapi Ya Di samping itu Harganya Termasuk murah Dan bersaing Mungkin kadang Tidak Termurah Nah Di samping itu Ada beberapa lagi Toko online Yang saya Rekomendasikan ya Yaitu Saya Beberapa kali Belanja di Capital Parfumery Ya Di sini Juga Stok parfumnya Cukup banyak Jadi Macem-macem ya Saya sudah beberapa kali Membeli parfum Di sini Terutama itu Parfum-parfum rare Ya Parfum-parfum yang Udah jarang ada Di sana Tiba-tiba ada Saya sendiri juga Heran ini ya Dari mana nih Dapatnya ya Parfum-parfum Vintex juga ya Parfum-parfum Keluaran lama Juga kadang-kadang Muncul di situ ya Harganya pun Bersaing ya Dengan ETC ya Kurang lebih Dan mengenai Kenyamanan Pelayanan Juga Menurut saya Oke Di Capital Parfumery Nah Ada lagi Satu toko online Yang menurut saya Unik ya Dan harus Kita kunjungi Sebelum kita Memutuskan membeli Di toko yang lain Yaitu Only Original Rapak yang ada Di Toppet juga ya Ini punya Um Hatta ya Punya Um Hatta ini Salah satu Anggota EFC juga Um Hatta ini Saya nilai Tokonya ya Memang Harganya Paling murah Dan Um Hatta Memberikan garansi Barangnya Barangnya pasti Original Jadi Bagi yang Cari parfum Cari dulu Di Um Hatta Kalau di Um Hatta Ada Biasanya Harganya Paling murah Setu Toppet Iya Atau Biasanya Um Hatta Juga punya Barang-barang Tester Yang harganya Murah Juga Barang-barang Yang rare Parfum-parfum Yang rare Yang susah Didapat Kadang-kadang Um Hatta Bisa Dapat Juga Nah Karena Um Hatta Ini Juga Seorang Pecinta Parfum Stoknya Dia Adalah Stok Pilihan Saya tahu Kayak Kita belanja Di Only Original Nah Bagi Yang suka Picit-picit Parfum Apalagi Parfum Nish Kan mahal Sebelum Beli 3 juta 5 juta 6 juta 7 juta Mungkin Pengen Nyo Bagi Nyo Atau Filenya Ada Satu Lapak Yang Menurut Saya Layak Dikunjungi Yaitu Renaissance Mungkin Mudah-mudahan Saya Gak Salah Baca Punya Om Henry Nanti Saya Akan Share Linknya Semua Ini Yang Saya Sebut Di Bawah Jadi Supaya Gak Salah Nanti Nah Di Om Henry Ini Banyak Sekali Ditawarkan Parfum Parfum Nish Yang Lagi Nge Hype Juga Mungkin Bisa PO Bisa Contact Dengan Om Henry Orangnya Cukup Respon Ke Pembeli Pembelinya Dan Koleksinya Menurut saya Patut Diperhitungkan Ini Mohon Maaf Anjing Anjing Ini Lagi Menggong Di Bawah Mungkin Kedengeran Tapi Gak Apalah Karena Ini Suasana Libur Dan Juga Yang Diomongkan Masalah Santai Saya Lanjut Jadi Itu Tadi Ada Beberapa Toko Online Yang Saya Rekomendasikan ETC Yang Saya Anggap Mall Nya Parfum Di Tokopedia Dan Juga Tadi Ada Capital Parfumery Only Original Dan Juga Renaissance Ada Beberapa Juga Toko Yang Saya Pernah Belanja Seperti Golden Gift Juga Cukup Bagus Ya Ada Beberapa Cuma Yang Saya Sering Belanja Disitu Juga ETC Udah Ada ETC Express Sekali Lagi Saya Tidak Ada Keterikatan Dengan Toko Online Tadi Saya Hanya Sebagai Pelanggan Dan Tujuan Saya Membuat Video Ini Adalah Ya Kita Diswasana Sekarang Ini Lagi Sering Di Rumah Mall Pada Tutup Kalau Pengen Beli Parfum Pastinya Online Dan Ya Biar Tidak Ragu Lagi Jadi Sebelum Membeli Parfum Intinya Jangan Kepincut Jangan Tertarik Dengan Harga Yang Murah Perhatikan Tadi Originalitas Keamanannya Transaksinya Barang Harus Nyampe Ke Kita Kenyamanannya Gimana Komunikasi Kita Dengan Pelapaknya Jawabannya Bagaimana Kalau kita Ada Pertanyaan Dan Juga Harganya Bersaing Atau Tidak Nah Coba Dicari Di Keempat Toko Tersebut Nanti Pasti Apa Yang Dicari Teman Teman Yang Mencari Parfum Di toko Online Mudah Mudah Tidak Sampai Tertipu Lagi Keep Original Salam Wangi Salam Sehat Move On Bro